Kata Jehova sendiri dimulai muncul di abad keberapa Kemudian dia lagi kan memang diberikan penjelasan di kampus Itu Tuhan Orang Besar itu di ucapkan Yahweh di bagian kampus Kemunculan kata Yahweh sendiri di dalam dunia teologi itu di abad keberapa Bermunculkan kata, cara pembicapannya Kalau kita lihat memang di bahasa Indonesia seperti kata Bapak itu Melihat dari tradisi yang sudah sering dilakukan dalam penerjemahan Cuma kan bagi orang awam kadang bingung ketika menemukan kata yang tadi Yang Tuhan Huruf Besar Semua, Allah Huruf Besar Semua Ada yang huruf kecil, ada T huruf besar saja Bagi orang awam akan melihat ini sepertinya Membingungkan bagi mereka Mungkin yang mahasiswa teologi dunia akademisi Bisa melihat kebahasa asli langsung itu simple sederhana Tapi bagaimana dengan kendala seperti ini yang dihadapi orang awam Ketika membaca alkitab ini Terima kasih itu sederhana Selamat pagi Nama saya Dania, saya dari Kereja Metodi Sendiri Indonesia Saya mau bertanya beberapa hal, beberapa anwarce mengenai kata Tuhan Sebenarnya tadi sudah sedikit disinggung oleh Bapak yang di depan Dalam anal kitab yang sering saya biasanya diskusi kepada teman-teman atau saudara-saudara di gereja Kadang-kadang orang tidak mampu memahami bahwa Yesus Itu kadang-kadang dibahami sebagai Bapak Bapak yang memahami Yesus adalah Bapak karena hanya karena Tuhan Kata Tuhan ini Walaupun memang secara signifikan Mungkin sekarang sudah banyak orang yang tahu Tetapi bagi orang awam kadang-kadang ini sedikit Dan yang kedua adalah Yang saya tanyakan apakah Tadi di dalam setu wakina kalau tidak salah Kata diganti dengan kata Tuhan Seperti itu Tuhan Jadi seperti kembali ke teks terjemahan lama kalau tidak salah Kata Lord atau Kurio tidak salah dengan menggunakan kata Tuhan Supaya tidak membingungkan Karena pan seperti percakapan Yesus dengan perempuan Samaria Kalau di dalam teks Tuhan itu kan Orang Samaria, perempuan Samaria itu Tidak secara langsung mengetahui bahwa Yesus adalah Allah Kadang-kadang kan Yesus hanya dimengerti sebagai Apa namanya? Manusia biasa Dalam pengertian bahwa orang Samaria langsung mengetahui bahwa Yesus adalah Allah Seperti itu mungkin Pak Anwarce Mungkin sedikit dijelaskan kepada kita semua Terima kasih Ya mungkin untuk yang pertama tiga dulu Supaya bisa lebih sempurna Pak Anwarce Ya terima kasih Tentu yang pertama itu pertanyaan pedagogis Ya Bagaimana kita bisa meyakinkan orang mengenai pemahaman-pemahaman Yang mestinya ditarik dengan cara yang wajar dari sebuah teks Ini memerlukan proses belajar Terus serang saja para pembaca Alkitab kita Seberapa rajib pun Sering memahami Alkitab itu Terlalu melompat Kita kurang terbiasa membaca teks-teks Dengan sangat memperhatikan konteks Ya Saya berani katakan bahkan lulusan seminari pun Punya masalah ini Kita lebih suka mengambil teks itu sepotong-sepotong gitu Dengan satu istilah yang saya selalu perkenalkan Sebagai comotologi Ya Comot sana, comot sini untuk berteologi Nah Ini yang perlu kita luruskan Karena kalau kita memperhatikan konteks pun Kadang-kadang ini masih cukup sulit dipahami gitu Tapi kebiasaan melompat-lompat seperti itulah yang akhirnya kemudian menumbuhkan Pemahaman-pemahaman kreatif Ini kan saya sedikit merangkum ya Katakanlah seseorang membaca teks Dia awalnya bertanya-tanya Oh ini sebenarnya kedudukannya seperti apa Dia cari terus Lalu ketika dia cari Dia merasa menemukan jawabannya Kan gitu Lalu dia catat Kemudian katakanlah ketika dia catat dia sudah yakin Dia kemudian perkenalkan kepada orang lain Dan orang lain itu ternyata cukup yakin Dia semakin yakin Ya Ketika sudah semakin yakin Akhirnya dia luruskan sendiri Satu pengalaman baru Dan ternyata makin banyak orang yakin Jadilah sebuah keyakinan Ini kan mekanisme lahirnya pandangan-pandangan baru Tidak ada satu kesempatan betul-betul untuk Mencek dan dicek Itu sebabnya Sangat baik kalau kita ini Baca Alkitab pun tidak hanya secara individual Sangat baik kita lakukan di dalam kelompok diskusi Kan istilahnya besi menajabkan besi Baru Kitab Amsal Pasal 27 Nah ini dia Itu sebabnya Kami juga di dalam tim bekerja Di tim revisi Ya Alkitab kita sekarang ini Itu tim Baru minggu lalu Selama dua minggu Ada satu kelompok bekerja di sini Nah ijinkan saya sedikit berbagi ini Supaya kita tahu mekanismenya Dan sekaligus nanti saya akan kaitkan dengan pertanyaan tadi Itu bermacam-macam Latar belakang Misalnya saya sebutlah nama Profesor Dr. Martin Harun Ya Pakar Katolik Ada di situ kemarin Ada satu lagi yang pernah mengajar lama di Yogyakarta Dan di Ujung Pandang atau Makassar Ya Bapak BF driver sekarang sudah kembali ke Belanda Kemarin datang dia langsung Ada bahkan mantan dosen saya waktu belajar di Pembatas Jantar Dr. David Baker Ada tim-tim kami juga ya Seperti Bapak sekali Saya sendiri Dr. Deborah Malik Ya kami semua bekerja ini Dengan kualifikasi yang cukup Tapi itu pun tidak cukup Karena besi perlu menajamkan besi Sehingga gak bisa saya merasa Kalau saya sudah yakin Pandangan saya ini yang paling benar Itu pasti sudah Itu yang harus masuk dalam teks Ternyata masih harus di uji Disitulah teman-teman saya ini Menjadi penguji Dan kapan juga Tiba waktunya Saya menjadi penguji bagi mereka Sehingga ketika teks itu dirumuskan Itu sudah merupakan Hasil optimal dari sebuah proses yang serius Nah untuk meyakinkan orang Bahwa dia memerlukan proses seperti ini Ya tidak gampang kan Karena sebuah keyakinan Dan sering sekali akhirnya Kemudian menutup diri Terhadap Masukan-masukan Saya sudah berulang kali Berbicara dengan orang-orang yang sangat meyakinkan ini Yang saya lihat adalah Mereka mencoba meyakinkan saya itu Dan akhirnya Dengan segala korban Kita tidak mau Berpolemik yang tidak ada ujungnya Saya katakan baik Mari kita Menghargai posisi kita masing-masing Saya mempertahankan Pandangan Yang mewakili Lepang-lepangkat Indonesia Karena alasan-alasan yang saya Komparkan tadi Itu bukan karena LAI punya agenda khusus Bukan Karena memang itu Alkitab sendiri yang berbicara kepada kita Kalau ternyata memang Ada satu kebutuhan Satu tuntutan yang memang Sangat kuat Ada argumen Ada data Disertai dengan proses nalar yang baik Kita pasti akan berhitungkan Sampai sekarang pun kami masih terbuka Untuk menerima masukan-masukan Tertulis Kirim kepada kami Lewat email Atau tersurat juga bisa Supaya ini bisa menjadi referensi Yang kami diskusikan Dan prosesnya sama Pandangan saya pun diuji Setiap pandangan seperti itu Pasti diuji Bukan begitu Dan banyak orang Hanya melontarkan usul itu Lelak khutbah Saya harus memberi catatan Tentang kebiasaan seperti ini Percuma Kami gak dengar Tapi pak Mungkin channelnya itu Yang kurang Ketualisasi Dengan baik sih Ya Baik Nanti saya juga sampai ke situ Ibu Sebentar ya Itu tujuannya kita dididik secara khusus Jangan cuma bergantung kepada Perjemahan Jadi kalau ada orang mengatakan Bahasa Jerman begini Oke Bahasa Jerman pun bisa saya nilai Berdasarkan teks-teks Sumber yang kita pelajari Karena kekuatan satu bahasa Untuk Menuangkan maksud dari sebuah teks Itu berbeda Kasalum itu berakar Dari satu kata Yang SLM Itu berarti utuh Lahir batin Atas bawah Vertikal Horizontal Utuh Hubungan dengan Tuhan Baik Hubungan dengan sesama Baik Hubungan dengan perut sendiri Juga baik Kesehatan juga Iya Makanya Pilihan lembaga kita Tim lama Saya hormati para pendahulu saya Damai Tambah sejahtera Itu paduan yang hebat Coba Kerja mana-mana bahasa Inggris Yang paling hebat Dengan semakan itu Gak ada Semuanya peace aja kok Nanti kalau peace aja banyak Banyak rumah-rumah yang rukun Tapi lapar terus Itu gak selalu Jadi itu sebagai contoh Ibu Bapak Kita gak Yang dapat gampang Menarik kesimpulan Nah Terkait dengan proses tadi Sebenarnya upaya untuk Katakanlah memberi kesempatan belajar Untuk memberi kesempatan berproses Itu kami lakukan Sebisa-bisanya Indonesia ini kan memang sangat lebar Misalnya melalui Kami terbitkan semacam video Itu bisa diunduh di Youtube Kami juga terbitkan selebaran Dan kadang-kadang mengadakan seminar Seminar seperti ini di berbagai titik Di Indonesia gitu Ketujuannya pembelajaran Ya tapi kita hargai Karena dalam seminar seperti itu pun Cukup sering nanti adalah Bukan saya meyakinkan Saya yang berusaha diyakinkan Ya tidak apa-apa Kita saling menghargai saja Cuma berarti kita sampai kepada posisi Mari kita Yakin bahwa Masing-masing punya Argumennya gitu Dan saya tidak mau sampai Istilahnya Wah ada sepenuhnya salah gitu Tujuan kita bukan sampai disitu Cuma apa yang ada di Alkitab kita sekarang Itu sepenuhnya bisa dipertahankan Itu yang paling penting saya merasa Ya Nah Terkait dengan yang pertanyaan nomor 2 Itu lebih historis ya Rekonstruksi Istilah Yahweh sendiri Saya tidak ingat persis Di abad keberapa Tapi itu memang adalah Rekonstruksi akademis Karena Yahweh itu Alang tidak tahu lagi gitu ya Jadi ada Pakar-pakar yang berusaha Rekonstruksi ini Dengan mempertimbangkan Beberapa Penyalinannya Misalnya dalam bahasa Inggris ini Pernah disebut Yahweh atau apa gitu Sehingga bagian pertamanya Sangat mungkin itu Yah gitu Yang keduanya Sangat mungkin itu E gitu Ya Berdasarkan Derivatifnya dari Verba Haya Dalam bentuk Imperfect Seperti itu Ya Yang jelas Di dalam diskusi ilmiah Sekurang-kurangnya Di abad ke-18 Atau ke-19 Sudah ada Bentuk-bentuk Seperti itu Nah Sedangkan Kalau yang Jemoha Itu memang Sekitar abad Ke-15-16 Begitu Itu sudah Mulai diperkenalkan Ya Saya lupa nama pakarnya itu Ya Ada satu orang Yang mencoba Menyebutnya sedemikian Lalu ini kemudian Pelan-pelan menyebar Apalagi ada Restu dari Gereja Pada waktu itu Ya itu ya Kalau mengenai Kata historisnya ya Ya Nah Lalu yang terakhir Saya kira itu soal Alam Kerancuan Kata Tuhan Dan Tuhan Memang menarik Dalam bahasa Jawa Misalnya orang bisa gunakan Kata gusti Untuk dua hal Betul gak Gusti Allah Bisa juga Gusti apa Gusti Yesus Ya Untuk manusia juga bisa gusti kan Nah ini Tapi dalam bahasa Melayu Kemudian juga bahasa Indonesia Yang tentu saja Bersumber dari bahasa Melayu Itu terjadi semacam Pembedaan semantik Awalnya dua-duanya ini memang Tuhan Ya Kan gitu Dua-duanya memang Tuhan Dalam perkembangan bahasa ini Saya tidak ingat persis lagi di abad keberapa Itu pelan-pelan dibedakan antara Tuhan Dalam arti manusia Dengan Tuhan Jangan lupa ya Hal dulu itu gak sekuat sekarang Ya Tuhan Tuhan Bikin aja itu bedanya Dan Tuhan ini menjadi Tuhan yang dilahi Karena itu wajar Kalau ada orang bertanya Kalau ada kata kyrios Ini kyriosnya dalam arti Tuhan atau Tuhan Nah bagaimana dengan Yesus Kan gitu Dan itu juga menjadi pergumulan kami Dalam cimpangan semahan Misalnya Apabila kalau Apabila orang pertama kali bertemu Yesus Dan belum tahu Bahwa dia adalah Tuhan yang dilahi Apakah wajar dia langsung dipanggil Tuhan Atau Dia langsung dipanggil Tuhan Ini kan tidak hanya Keputusan linguistik Kenapa? Karena setiap teks dalam Alkitab Itu sekaligus adalah teks teologis Orang yang menulisnya itu Punya pemahaman tertentu Ya tidak hanya ini soal Tuhan atau Tuhan Misalnya Anak manusia Adalah Tuhan atau Tuhan Atas hari sabat Ada argumennya itu Kalau disebut dia sebagai Tuhan atas hari sabat Tetap saja itu Tuhan yang ilahi Kenapa? Karena hari sabat itu ditetapkan oleh IHWH Jadi kalau ada manusia sampai berani Mengatakan dia itu Tuhan atas hari sabat Dia menempatkan dirinya Selevel dengan Pencipta sabat itu sendiri Tetap saja ya Meskipun itu linguistik Tuhan Tapi konsekuensinya tetap teologis Itu menunjukkan bahwa dia itu adalah Tuhan yang ilahi Kan begitu Jadi ya Disinilah memang Kita jadi Berhadapan dengan sebuah kompleksitas Dan karena itu kalau disebut Yesus itu adalah Ya Dia pencipta yang kemudian menjadi manusia Ya ini kita udah mulai masuk ke ranah teologi ya Sedikit ya Ya Dalam dirinya terangkung dua hal Betul dia manusia Tapi gak mungkin dipungkiri sisi ilahi itu Dan tidak ada catatan di dalam Alkitab Dimanapun yang mengatakan Yang ilahi ini Sepertinya Dilesapkan atau direduksi Jadi teks-teks yang Melibatkan nama Yesus Yesus Kristus tentunya Itu adalah teks-teks yang sekaligus mengaku bahwa dia adalah Manusia dan Tuhan yang ilahi itu Dan Inilah menariknya Dengan menggunakan kata Kyrios Sebenarnya terbuka pintu Untuk mengatakan Kyrios yang tidak lain daripada Kyrios yang kita temukan dalam setua kita Yang disalin juga sebagai IHWH Makanya klaim-klaim Yesus Itu klaim-klaim yang hanya bisa dilakukan oleh IHWH IHWH Itu sebabnya kita membaca Alkitab Tentunya berbuka ya Tentunya Kalau dikatakan Karena manusia Atau jatuh Di awal-awal Di awal-awal Tiba-tiba Tengah besar Kita bertanya Imam besar itu marah kenapa Karena dengan mengatakan demikian Yesus mengklaim Dia yang ilahi yang mau datang ke Tuhan Karena gak ada manusia bisa seperti itu Jadi Yesus itu menggunakan cara-cara yang Kelihatannya tidak langsung Tapi orang Yahudi yang mendengarkannya itu Langsung menangkap Orang ini mengklaim tidak lain daripada yang ilahi Kalau tidak gak Mereka gak akan marah Kenapa dia sampai harus dilempar dengan batin Ya Tapi itu udah masuk ke ranah lainnya Saya batasi dulu Supaya saya jangan nanti Apa namanya Mengalihkan kudiah ini Lebih daripada soal penerjemahan Mungkin ada lagi Saya ingin bertanya dulu kepada Yang punya Apa namanya Acara Sampai jam berapa kira-kira Kita akan Lanjutkan percakapan Oh ya Masih ada waktu Sekiranya masih ada yang ingin Mengklarifikasi Membuka juga bisa Gak apa-apa Ya silahkan Pak Ini masih Pak Dede Wijaya ini Ya makasih Tadi Bapak menimbulkan beberapa contoh Kitab Suci yang Kreatif tadi Apakah Waktu Itu mereka Pihak mereka ini Yang perlu mengalung nama Dan nanti kata Allah itu Menjumpai pihak LAI Dan pihak LAI Tidak menyetujui Untuk mencetak itu Apakah itu Dikarenakan sudah terjadi Katakanlah kontroversi Atau Yang Kasus Sampai di pengadilan itu Pak Apakah itu menyebabkan pihak LAI Merasa Jadi Berat hati untuk Mengizinkan Untuk mencetak Buat mereka Pihak mereka Karena sudah ada terjadi Bugatan Pada pihak LAI Sampai ke pengadilan itu Itu beratnya saya Terus yang tadi Yang ditanya Bapak itu tadi Mengenai kata Tuhan Dan Tuhan Di terjemahan baru Revisi Apakah sudah memang Dibedakan Misalkan Yesus bertemu Perempuan Samaria Jadi disana Tuhan Dan Tuhan Di TV kita Saya pikir itu Dan terima kasih Sebenarnya saya bukan pendekah Bukan majelis Datang kemari Modalnya konek Terus terang aja Saya Agak sering Mengikuti Pak Anwar Jangan ini Di radio berita kasih Ada begitu banyak Penjelasan-penjelasan Yang menurut saya Justru Lebih memberkati Dibanding mendengar khotbah Saya gak tahu Apakah yang mau saya tanyakan ini Termasuk uranan Nama Tuhan atau tidak Yang tidak Bapak bisa Mengklarifikasi Kebingungan saya Karena ketika saya Pernah bertanya Kepada Seorang pendeta Konteks Kejadian 1 ayat 26 Dikaitkan dengan Kejadian 3 22 Ulangan 6 ayat 4 Ada sempat Menimbulkan Kebingungan saya Pak Beliau dengan tegas Mengatakan yang dimaksud Kita itu adalah Politeisme Saya yang bilang Di lain hal Saya mendengar Kalau kita membaca Ulangan 6 ayat 4 Itu jelas dikatakan Esa Kalau kita membaca Kitab Kejadian 3 ayat 22 Dikatakan Sudah menjadi Salah satu Di antara kita Apa dasarnya Kalau ada yang Menginterpestasikan Kejadian Kata kita ini Diatikan Politeisme Terima kasih Terima kasih Nama saya Nama saya Dating Menus Pianang Saya dari Papua Saya Ikut kegiatan ini Karena kami juga Terlibat dalam Penterjemahan dalam Bahasa daerah Suku kami Dan Bahannya Hampir sama dengan Ini Kami juga Di Ada beberapa Kelompok Yang Mengugat Nama Tuhan Dalam Bahasa daerah kami Itu yang sebenarnya Tadi saya datang Tujuan Untuk Ketempah Anwar Tapi karena ada Pertemuan ini Atau Kuliah Ini saya ikut Jadi dalam Bahasa daerah kami Tentang Tuhan itu Tulisannya Kami Sukuamume Ya Jadi Nama Tuhan Dalam bahasa daerah kami Adalah Ngukangame Jadi Ada teman-teman Yang juga Atau Berpikir Itu bukan Nama Tuhan Tapi itu Nama Dari Apa yang Sudah Diciptakan Jadi Saya Dalam kesempatan ini Saya juga Mau bertanya Ini saja yang Saya mau tanyakan Terima kasih Baik Terima kasih Rupanya Anggur Yang baik Tersedia Sampai Akhir Ini ibarat Yang Wadinkana Ini Baik Terima kasih Pak Pertama Ini lebih Pertanyaan Yang Sifatnya Lebih praktis Apakah LRI Ini pertama-tama Soal Tuhan Dan Tuhan Apakah sudah Dibedakan Di dalam BP yang direvisi Ya Kami coba Lakukan Misalnya Perempuan Samaria Dengan Isus Pertama Kali Bertemu Kami Cenderung Sekarang Untuk Menanyakan Itu Sebagai Tuhan Ketika Pertama Kali Dia Belum Kenal Isus Tapi Kalau Nanti Dalam Berikutnya Bisa Itu Mengalami Perubahan Itu Lebih Wajar Nah Sekarang Kita Juga Diuntungkan Oleh Satu Kebijakan Bahwa Diizinkan Catatan Jadi Nanti Untuk Edisi Yang Mendatang Alkitab Kita Akan Ada Catatan Mungkin Tidak Di Kaki Tapi Di Belakang Sehingga Untuk Istilah-istilah Yang Bisa Lebih Dari Satu Arti Kita Bisa Langsung Melihat Berbagai Variasinya Nah Soal Alkitab Tadi Kenapa Ditolak Apakah Sesudah Di Pengadilan Tidak Jauh Sebelum Itu Jadi Jauh Sebelum Ada Gugat Menggugat Di Pengadilan Lahi Sudah Mengambil Sikap Ini Kenapa Karena Memang Lembaga Kitab Ada Lembaga Yang Didirikan Oleh Toko-toko Egumenis Di Indonesia Itu Untuk Melayani Gerija-gerija Jadi Eksistensinya Itu Tidak Pada Dirinya Sendiri Langsung Membuat Dia Bisa Merasa Benar Oleh sebab Itulah Kita Harus Memperhitungkan Benar-benar Bagaimana Sebuah Teks Sesakra Alkitab Ini Dibaca Oleh Kalangan Luas Gerija-gerija Kan Begitu Dan Kita Tahu Ada Kelompok-kelompok Ini Justru Karena Berusaha Memocokkan Keyakinan Yang Lain Ini Persoalan Utamanya Bahwa Ini Yang Benar Yang Lain Itu Semuanya Salah Dan Ini Membuat Posisi Point of No Return Tidak Ada Negosiasi Lagi Kalau Begitu Kalau Posisi Lembaga Kitab Apa Yang Anda Miliki Ini Punya Dasar Yang Kuat Kalau Orang Lain Mau Gunakan Istilah Apa Dan Sebagainya Kamu Tidak Bisa Melarang Lembaga Kitab Ini Bukan Mahkamah Penelusimah Tapi Begitu Tapi Menghancurkan Untuk Apa Kita Investasi Untuk Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak Begitu Penting Ya Itu Dipentingkan Karena Ada Pemahaman Tertentu Ya Yang Entah Kenapa Akhirnya Membuatnya Sedemikian Ekseklusif Ini Yang Saya Bisa Katakan Jadi Itu Tidak Dipengaruhi Oleh Itu Boleh Dikatakan Tidak Mempengaruhi Kami Dalam Soal Pekerjaan Apalagi Isinya Mengatakan Bugatan Tidak Diterima Jawaban Pun Tidak Diterima Apa Artinya Karena Perkara Ini Gak Bisa Dimasukkan Ke Pengadilan Umum Hakim Saja Bingung Kan Gitu Orang Bicara Soal HWH El Elohim Dan Hakim Yang Tidak Pernah Belajar Biblika Harus Memutuskannya Jadi Itu Termasuk Wisdom Juga Saya Terus Juga Jurus Prudensi Yang Lumayan Baik Artinya Ada Satu Pengakuan Hukum Wah Ini Memang Mau Di Adelis Seperti Apa Tapi Itulah Jadi Kami Hanya Bisa Mengatakan Sejauh Ini Posisinya Masih Seperti Kita Berusaha Menggunakan Persuasi Tidak Indoktrinasi Makanya Bahkan Yang Berada Di ruangan Ini Silahkan Ini Adalah Satu Kesempatan Untuk Diskusi Bagaimana Nanti Mau Dibawa Diyakin Atau Tidak Terpulang Pada Kita Masing-masing Cuma Kami Memberikan Versi Yang Secara Akademis Bisa Dipertanggungjawabkan Secara Gerejawi Juga Bisa Dipertanggungjawabkan Secara Teologis Pun Bisa Dipertanggungjawabkan Nah Kalau Bicara Tentang Istilah Tadi ya Pak Bapak punya Minat yang Menarik Setiap Kali Tuhan Berkata Marilah Kita Marilah Kita Apakah Tuhan Yang Berbicara Itu Tunggal Atau Jama Memang Kita Harus Bisa Membedakan Antara Bahasa Dan Realitas Kadang-kadang Ini Sedikit Membingungkan Banyak Pembaca Untuk Kata Kita Dalam Kitab Kejadian Memang Ada Beberapa Pendapat Saya Sebut Sajalah Satu Atau Dua Yang Cukup Luas Dikenal Pertama Bahwa Itu adalah Semacam Cara Berbicara Jamak 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 Dengan Maksud Tunggal Terutama Yang disebut Jamak Yang Sifatnya Mengagungkan Seperti Elohim Itu kan Jamak Tapi padahal Itu Tunggal Itu mungkin Bisa Dibandingkan Dengan Sebuah Analogi Kalau Seorang Presiden Mengeluarkan Maklumat Biasanya Kalau Seorang Presiden Katakanlah Sekarang Pak Jokowi Mengeluarkan Maklumat Dia Pakai Kata Saya Atau Pakai Kami Ya Saya Tanya Kita Semua Dia Sendirian Atau Bersama Sama Nah Ini Menarik Dia Bicara Sendirian Tapi Dihemwakili Keseluruhan Karena Itu Kami Disitu Tidak Bisa Dipahami Secara Harfiah Sekarang Ada Lebih Dari Satu Presiden Misalnya Seperti Itu Nah Ini Hanya Analogi Saja Gitu Ya Jadi Kata Kita Bisa Dipahami Dengan Cara Demikian Itu Satu Nah Pemahaman Yang kedua Yang cukup Banyak Pengadunnya Adalah Ketika Tuhan Bekerja Menciptakan Lagi Dan Bumi Sebenarnya Dia tidak Berada Sendirian Pada Dirinya Sendiri Ada Semacam Mahkoma Mahkamah Surgawi Disitulah Yang Benelohim Anak-anak Allah Berada Disana Ya Para Malaikat Berada Disana Sehingga Ketika Itu Terjadi Ya Tuhan Seperti Mengatakan Mari Kita Kerja Bersama Gitu Ya Tentu Dia Adalah Yang Melakukannya Tapi Dia Menyapa Segenap Mahkamah Surgawi Ada Tanda Tanda Seperti Itu Dalam Alkitab Kita Minimal Dua Pandangan Ini Termasuk Opsi Yang Dapat Dipertengjawabkan Dan Itu Berarti Tidak Harus Dimengerti Secara Harfiah Nah Tiga Ini Soal Bagaimana Istilah Ilahi Digunakan Dalam Satu Bahasa Daerah Jadi Begini Pak Ini Memang Tidak Bisa Kita Kutuskan Dalam Luangan Ini Tapi Biasanya Ketika Kita Bicara Tentang Menerjemahkan Istilah Istilah Atau Nama Ilahi Kita Memang Harus Memperhitungkan Bagaimana Itu Digunakan Dalam Konteks Terutama Oleh Umat Kristian Di Daerah Itu Kalau Sudah Ada Kalau Belum Ada Memang Kita Bisa Pakai Apa Tapi Kalau Dia Sudah Sempat Ada Tradisi Lain Ini Sedikit Menyulikan Kalau Kita Mau Kembali Kepada Lapisan Yang Lebih Kono Kan Gitu Karena Kalau Kita Lihat Bagaimana Istilah Allah Dan Lain-lain Dipindah Bahasakan Di Alibahsakan Dalam Berbagai Bahasa Di Dunia Itu Variasinya Lumayan Banyak Gitu Jadi Disitulah Kita Tidak Bisa Mengatakan Itu Salah Atau Tidak Langsung Pada Dirinya Sendiri Jadi Kalau Misalnya Di Dalam Satu Bahasa Sudah Ada Penggunaan Tertentu Katakanlah Karena Injil Sudah Masuk Ke Daerah Itu Dan Itu Sudah Menjadi Satu Istilah Yang Diasa Dipakai Memang Sebenarnya Itu Lebih Baik Dipakai Tidak Menintroduksi Memperkarakan Lagi Sesuatu Yang Sama Sekali Baru Tapi Kalau Itu Untuk Pertama Kali Dipakai Belum Ada Orang Yang Percaya Memang Menurut Saya Itu Jalan Pintu Masuk Yang Baik Jadi Orang Tahu Yang Dia Diperkerakan Dalam Alkitab Itu Ada Hubungannya Dengan Apa Yang Mereka Juga Yakini Cuma Di Kemudian Hari Ini Perlu Ditransformasi Seperti Yang Terjadi Pada El Yang Saya Tunjukkan Tadi Seperti Itu Pak Tentu Kita Bisa Diskusi Lebih Spesitif Lagi Ya Saya Rasa Seperti Ini Lampaknya Matahari Semakin Mengarah Ketengah Namun Seandainya Masih Ada Satu Dua Pertanyaan Lagi Saya Beri Kesempatan Ya Tadi Ada Satu Untuk Adik Dan Kalau Ada Dari Kalangan Ibu Juga Sangat Baik Ya Silahkan Ya Untuk Berdiri Shalom Nama saya Murni Ikanahun Dari Istitut Jeffrey Saya Kereja Di AKBP Ini Sebenarnya Bukan Pertanyaan Tapi Berbentuk Permintaan Karena Kita Sebagai Orang Kristen Banyak Enggak Mengetahui Bahasa Ibrani Bahkan Kalau Saya Buat Status Bahasa Ibrani Dia Enggak Tahu Itu Bahasa Apa Dia Bila Itu Bahasa Apakah Itu Bahasa Arab Jadi Rasa Sedih Sekali Kita Sebagai Orang Kristen Enggak Mengerti Bahasa Asli Alkitab Cuma Bagaimana Dengan Percetakan Ini Apa Mencetak Alkitab Bentuk Bahasa Ibrani Dengan Caranya Supaya Sudah Dimengerti Orang Orang Kristen Juga Supaya Kita Jangan Melupakan Bahasa Asli Alkitab Dan Menangkis Perkataan Orang Lain Yang Mengatakan Bahasa Alkitab Itu Sudah Pasu Karena Kita Nggak Ngerti Bahasa Aslinya Ini Cepat Terima kasih Ya Sial Selamat Pergi Siang Menjelang Siang Nama Saya Haman Roy Gawai Saya Asal Dari Babu Jayapura Saya Sementara Ini Lagi Berkuliah Di STD Jeffery Jadi Yang Ingin Saya Sampaikan Kepada Bapak Mengenai Alkitab Yang Dikeluarkan Berbagai Macam-macam Alkitab Yang Dikeluarkan Yang Tadi Bapak Sumpah Tunjukkan Kalau Bisa Bapak Pertemukan Orang-orang Yang Menciptak Alkitab Ini Supaya Bapak Kumpul Bersama Mendiskusikan Semua Tentang Alkitab Ini Supaya Apa Yang Dituangkan Dalam Satu Pemikiran Itu Yang Dikeluarkan Oleh Lai Eh Karena Kejadian Banyak Terjadi Di Papua Kami Alkitab Kitab Suci Yang Kami Begang Ada Tentara Membakarnya Pernah Dengar Jadi Kami Sempat Baku Ini Dengan Para Menitir Jadi Saran Saya Bapak Bisa Pertemukan Semua Yang Ada Memulis Tentang Kitab Suci Ini Untuk Kumpul Bersama Menceritakan Untuk Keluarkan Kitab Suci Ini Supaya Kami Sebagai Orang Kristen Yakin Bahwa Ini Kitab Yang Tuhan Berindaki Yang Kita Baca Kitab Suci Ini Itu Saja Saran Saya Terima Kasih Shalom Tentang Tentang Untuk kami berterima kasih atas usul ini Saya mulai dari yang terakhir Seberapa mungkin Itu tentu adalah ujian Seberapa mungkin Karena kalau orang sudah terbitkan Alkitab Itu berarti dia sudah punya kesimpulan sendiri Tentang apa yang dia yakini sebagai Ajaran atau pandangan yang benar Justru ini yang mau disebarkan Kalau lembaga kita sebenarnya sangat terbuka tentang itu Namun jangan dipaksa Kan begitu Kita gak bisa memaksakan pandangan kita kepada orang lain Ini intinya Jadi kita gak bisa mengatakan Wah selama ini semua yang dianud oleh umat Kristen Indonesia Yang pakai kata Allah itu salah Karena gak ada bukti gitu Dalam Alkitab bahwa kata Allah Ataupun L dan sebagainya itu Salah dan tidak bisa digunakan Kan itu Jadi dibalik Soal penerbitan yang bermacam-macam itu Ada semacam pemahaman Yang rupanya Sudah mulai di standartisasi Saya bahkan masih berharap-harap gitu Entah berharap atau apa namanya Mungkin dalam waktu setahun-dua tahun lagi Ada lagi versi baru ini Karena kelihatan kelompok ini Tiap ada satu ajaran sedikit berbeda Wah berarti Alkitab kita baru gitu Coba bayangkan betapa repotnya kita di Indonesia Setiap ada ajaran sedikit berbeda Alkitabnya baru gitu Ada berapa versi nanti di Indonesia ini Nah Jadi berbicara soal itu kita gak menutup kemungkinannya Asal disitu kita harus ada semacam penghargaan yang tulus lah Bahwa kita bersama-sama ingin berproses gitu Tapi kalau maksudnya menuntut Harus ini Itu hampir tidak mungkin Karena lembaga Alkitab ini tidak memusung kepentingan-kepentingan absolut Itu ya perlu kita ingat Nah yang kedua atau yang pertama tadi Ini lebih soal apakah perlu diterbitkan Alkitab Edisi Ibrani Ya Sebenarnya sudah ada Alkitab Edisi Ibrani Indonesia Tidak berbentuk interlinear Tapi sebelah kirinya Bahasa Ibrani Sebelah kanannya Bahasa Indonesia Begitu juga yang Bahasa Yunani Sebelah kiri Bahasa Yunani Kanannya Bahasa Indonesia Dan ini tujuannya adalah Supaya bagi mereka yang belajar Bahasa Ibrani dan Yunani Ini bisa dimanfaatkan Sekaligus mengingatkan mereka Untuk dengan rajin membandingkan Oh ini yang dikatakan dalam teks sumber Ya Karena bagaimanapun juga Sebuah terjemahan tetaplah terjemahan Dia tidak bisa mewakili sepenuh-penuhnya seluruhnya Apa yang dikatakan di dalam teks-teks sumber Tapi kita juga jangan berpikir Kalau kita sudah tahu teks-teks Ibrani dan Yunani Tiba-tiba semuanya semakin jelas Jinkan saya mengatakan Kadang-kadang justru yang terjadi adalah Semuanya semakin jelas banyak kemungkinannya Saya bisa memberi sebuah contoh sederhananya Langsung dalam baris pertama Alkitab kita Saya bisa memberikan sebuah contohnya Bereshi bara Elohim et hassyamayim Weth ha'arets Bereshi Itu kalimat absolut atau kalimat klausatemporal Itu berarti pada mulanya Banyak Allah menciptakan langit dan bumi Atau Ya kan Ketika Allah mulai menciptakan langit dan bumi Itu dua-duanya dimungkinkan Dari segi sintaksis bahasa Ibrani Malah saya cenderung kepada yang temporal Karena nanti dibaca ke ayat kedua Nyambung sekali Ketika Allah menciptakan langit dan bumi Ini loh situasi bumi Belum berbentuk dan kosong Gelap buddhita menutupi samudera Nah ya Ini pun pertanyaan kedua Beruah Elohim Betul Allah Allah atau bukan? Kalau kata Allah Allah besar semua Orang cenderung menganggap itu loh kudus Yang turut dalam penciptaan Tapi orang Yahudi tidak mungkin baca demikian Karena bagi orang Yahudi Atau orang Ibrani Ruhan itu artinya angin Ya? Angin yang bisa besar Dahsyat Topan gitu Bisa juga kecil Seperti nafas Kan gitu Nah Kalau dilihat dalam konteks Kejadian pasal satu Itu roh Kudus besar Atau Angin Yang berasal dari Allah Bertiup-tiup di atas Masa air yang luas itu Ketika belum ada Pemisahan antara darat dan air Tuh Nah Tentu saya bisa teruskan lagi banyak seperti itu Tapi itu sebuah contoh Wah Sanup Sanup Bahwa ketika kita Mempelajari bahasa Ibrahim dan Jinnani Justru Pawasan kita dibuka untuk melihat Ada berbagai kemungkinan Tentu kita menarik dengan hati-hati Bagaimana yang akan kita masukkan sebagai teks utama di dalam Sebuah terjemahan Supaya kita jangan berpikir Kalau sudah tahu bahasa Ibrahim dan Jinnani Wah Beres lurusannya Enggak Kadang-kadang itu menjadikannya Lebih rumit lagi Apalagi kalau Ya Saya baru-baru ini Kemarin saya baru dari Kuala Lumpur Saya memeriksa kitab Ayu Ya Terjemahan mereka Wah Banyak tempat yang sangat sulit Ya Sehingga terjemahan bisa berbeda-beda Izinkan saya memberikan sebuah catatan Kalau terjemahan-terjemahan Alkitab berbeda-beda Itu biasa yang menunjukkan Tekstnya berpasalah Karena kalau tidak berbeda-beda Artinya tekstnya cukup mudah Misalnya Lalu berkatalah Tuhan Itu gampang Terjemahnya Ya kan Wahyomer Elohim Wahyomer Adonai Gampang Tapi kalau sudah Islah-islah khusus Katakanlah seperti Islah kerem Ya Islah kerem Haram Itu berarti sesuatu Yang sudah diserahkan kepada Tuhan Sehingga ini tidak bisa lagi Menjadi milik manusia Dan karena itu harus dimusnahkan Itu terjemahnya Kira-kira mau terjemahkan apa Misalnya Joshua mengatakan Kalau lihat Daerah situ Kan sering ada perang ilahi itu dulu Perang kudus suci Nah itu kota itu Itu akan dimusnahkan Ya kan Sebagai kerem Sehingga semua isinya Tidak boleh lagi diambil Terjemahan kita itu Terjemahannya terbatas Yang hanya mengatakan Dikuduskan Atau dikhususkan Untuk dibinasakan Atau untuk dimusnahkan Itu hanya sebagian saja Padahal yang dimasukkan adalah Ini kota berarti sudah diserahkan kepada Tuhan Karena itu dia tidak lagi bisa disentuh oleh manusia Dan harus dihancurkan Nah Apa terjemahannya Lepot kan Ya Meskipun demikian Saya tetap menghancurkan Bagi mereka yang sungguh-sungguh serius Untuk membelajar Alkitab Sangat baik juga Membelajari Bahasa-bahasa Alkitab Dan kalau boleh Jangan tanggung-tanggung Kenapa? Karena lebih berbahaya tanggung-tanggung Daripada tidak tahu Biasanya tanggung-tanggung ini Bisa merasa sangat ahli Sehingga nanti dia tinggalkan Wah ini, ini, ini Kata ini kenapa tidak terjemahkan demikian gitu Itu justru karena kami tahu Tidak harus diterjemahkan demikian Itu seni ya Ini izinkan saya menggunakan kesempatan ini Sekaligus memperkenalkan Kenapa kami menerjemahkan Kadang-kadang berbeda dengan Apa yang dikatakan oleh teks Ibrani atau Dinani Karena memang proses penyebar Penyeberangan lintas budaya itu Bahasa itu tidak segampang yang kita bayangkan Tidak hukum matematika di situ Ya Kalau di teks ada roti Apakah langsung roti dalam bahasa kita? Belum tentu Doa Bapak kami jelas mengatakan Berilah kami pada hari ini Roti kami Dan saya tidak pernah minta roti Bagi doang Karena Saya tidak bisa kenyang dengan roti Saya terjemahkan Makanan Katanya roti Tidak ada arti lain Roti artinya Artos Ya Jelas itu Ya Itu kan soal seni juga kan Dan juga negosiasi makna Nah Jadi bagi mereka yang ingin belajar bahasa Ibrani Silahkan Di cloud kami tersedia Dalam bahasa Ibrani Indonesia Dalam bahasa Yunani Indonesia Dan nikmatilah kompleksitas dari teks itu Nanti kita bisa bertemu Mau terjemah-terjemahan pun Bisa membuka bermacam-macam Pertanyaan Apalagi Apalagi kalau tahu sumber-sumbernya Semakin banyak pertanyaan Ya Saya rasa dengan catatan ini Saya mendorong kita untuk bergembira dengan Apa yang ada di dalam teks-teks Alkitab kita Ya Semoga berguna Percakapan kita ini ya Artinya dengan demikian Ya Apakah kita hanya membaca dalam bentuk terjemahan Apakah kita juga berusaha mengerti dalam teks-teks Ibrani, Aram, dan Yunani Pada dasarnya kita semua-semua ingin menggali Apa yang dimaksudkan pada awalnya Walaupun dengan sebuah catatan penting Dengan kerendahan hati kita harus mengakui Kita tidak akan pernah sampai kepada Pemahaman absolut tadi Ya Kita bisa optimalkan, maksimalkan Tapi kita tidak akan pernah sampai kepada Pemahaman absolut Kenapa? Karena namanya sejarah Itu adalah masa lampau Kayak gitu Direkonstruksi Dalam batas-batas yang dimungkinkan Saya bicara secara akademis ini ya Ini bukan bahasa kotba Kalau bahasa kotba gak bisa gitu Ya Saya kira itu saja Terima kasih Saya cerahkan Terima kasih untuk Pak